Kini telah bertambah jumlah stadion modern yang dimiliki oleh klub peserta Liga 1 Indonesia. Sejak tanggal 9 September, Persiba Balikpapan kini resmi menggelah pertandingan kandang di stadion baru. Stadion yang diberi nama Batakan ini terletak di kawasan timur kota Balikpapan, resmi menggantikan stadion Parikesit sebagai home milik Persiba. Fasilitas modern dipersiapkan untuk stadion Batakan ini. Sisa bagian dalam stadion, terutama lapangan, sudah terlihat kesiapannya. Begitu juga tribun penonton. Keamanan stadion pun dinilai sudah sangat aman karena ada pagar yang membatasi antara lapangan dan celah yang tidak memungkinkan penonton masuk ke lapangan. Rumput lapangan yang digunakan berjenis zoisia matrela, jenis rumput yang direkomendasikan oleh organisasi sepak bola seluruh dunia FIFA untuk dipakai di negara tropis seperti Indonesia. Sistem penerangan lampu LED dipersiapkan untuk pertandingan yang akan digelar malam hari. Dengan fasilitas mutakhir yang dihadirkan, stadion ini langsung menjadi stadion kebanggaan supporter klub beruang madu tersebut. Tidak tanggung-tanggung, fasilitas milik stadion ini disetarakan dengan Stadion Emirates, kandang milik klub Liga Primer Inggris Arsenal. Kami sebagai supporter yang berdiri selama 11 tahun berbangga, mengucapkan terima kasih buat pemerintah kota, juga semua pihak yang terlibat pada pembangunan stadion ini. Kami mengucapkan sebagai supporter dan pencinta bola balik papan, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-sebanyaknya. Namun untuk melayani warga yang berkunjung, jalan masuk masih dalam proses pengerjaan. Termasuk drainasenya harus lebih disempurnakan, demi memudahkan penonton mengakses stadion yang berjarak 23 km dari pusat kota balik papan ini. Rencananya stadion ini akan menggelar pertandingan antara pemain legenda Arsenal yang akan melawan pemain legenda Liverpool di ajang Masters Cup 2017 yang digelar bulan November mendatang. Albertus Prayudia, Balikpapan